Intro Kasus-kasus penipuan yang makin marak terjadi, salah satunya bisa jadi karena begitu mudahnya orang-orang memiliki nomor telepon seluler tertentu. Padahal selama ini peraturan pendaftar kartu perdana baru sudah diatur secara ketat oleh pemerintah. Sebenarnya regulasinya bukan baru ya, karena sudah sejak tahun 2005. Namanya memang ada klausul di mana yang untuk melakukan pendaftaran harus dilakukan oleh si penjual, oleh si retailer. Nah kita di Indosaturidu sangat mendukung hal tersebut. Bagaimana tertib dalam pendaftaran. Jadi pelanggan datang membeli SIM card baru, dia harus memasukkan semua informasi dengan benar. Nah itu dilakukan oleh si retailer. 15 Desember kemarin kita wajibkan kepada seluruh operator untuk mulai menerapkan registrasi melalui si penjual yang melakukan verifikasi data. Untuk membuktikan apakah benar peraturan tersebut telah diterapkan di kios-kios pulsa, tim investigasi iNews Valput mendatangi beberapa di antaranya. Di kios ini kami tidak bisa membeli kartu perdana secara bebas. Pemilik kios meminta kami untuk menyebutkan identitas supaya bisa langsung didaftarkan. Ini bisa langsung dipakai kan? Mas? Registrasi dulu. Registrasi dulu. Itu gimana tuh mas? Ada KTP gak? Gak ada. Sekarang nge-registrasi ada selain KTP. Terus gimana? Aku ketinggalan gak bawa KTP. Ada KTP tinggalnya. Oh bisa pakai KTP. Tapi gak nama aku gak apa-apa. Ternyata peraturan pemerintah tentang penjualan kartu perdana tidak sepenuhnya ditaati oleh toko atau kios. Ternyata peraturan pemerintah tentang penjualan kartu perdana tidak sepenuhnya ditaati oleh toko atau kios. Untuk berkomunikasi dengan telepon seluler, kami akan mencoba untuk mendaftar dengan menggunakan identitas palsu. Saat pertama kali ponsel dihidupkan, muncul notifikasi untuk mengisi nomor ID outlet yang sudah diberikan oleh pedagang kartu perdana. Setelah mengisi nomor ID, muncul notifikasi berikutnya yang meminta kami mengisi nomor identitas. Kami akan memakai salah satu nomor induk KTP, tetapi dengan mengubah dua digit nomor di belakang. Selanjutnya muncul notifikasi untuk mengisi nama lengkap pengguna. Kami pun mengisi dengan menekan huruf secara acat. Kami juga mengisi alamat lengkap, tempat, dan tanggal lahir yang berbeda dengan yang tertulis di kartu tanda penduduk. Pendaftaran pun selesai. Sekarang kami akan menggunakan nomor ini untuk menelpon. Akhirnya nomor bisa dipergunakan walaupun tanpa menggunakan identitas asli yang tertera di kartu tanda penduduk. Pengawasan yang lebih ketat terhadap penjualan kartu perdana memang sudah dilakukan oleh pemerintah dan provider. Namun usaha ini harusnya ditingkatkan dengan penggunaan teknologi yang lebih canggih untuk pendaftaran identitas pemilik SIM card yang baru. Selama proses pendaftaran masih bisa dilakukan dengan menggunakan identitas palsu, telepon seluler akan tetap menjadi senjata bagi penipu untuk memangsa korbannya. Jadi jangan bilang pemerintah tidak tahu tentang masalah ini, karena kami sudah memberitahukannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!